Dalam rangka untuk menjaga jalinan yang harmonis antar sesama khususnya dalam menjaga nama baik Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah di Tanah Suci Mekah, sebanyak 78 orang calon jemaah haji asal kabupaten setempat dihimbau untuk tetap selalu memelihara kebersamaan, kekompakan, dan kerukunan. Selain dihimbau untuk selalu menjaga kebersamaan, kekompakan, dan kerukunan antar sesama, para calon jemaah haji juga diminta untuk senantiasa menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun, sehingga dalam menjalankan proses tahapan-tahapan ibadah haji yang berlangsung para calon jemaah haji dalam keadaan fit dan sehat walafiat. Saat dimintai keterangan oleh sejumlah wartawan ketua tim penyelenggara haji Kabupaten Murung Raya, Fitrianul Fahriman, mengatakan pada tahun 2024 Kabupaten Murung Raya ada sebanyak 78 orang calon jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah dengan kloter 7. Dan dari 78 orang tersebut, terbagi 33 orang laki-laki dan 45 orang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sore ini baru saja kita melepas jemaah haji calon jemaah haji dari Kabupaten Murung Raya. Dan tahun ini kita untuk jemaah haji Kabupaten Murung Raya tergabung dalam kloter 7, jumlahnya 78 orang. Ada 33 laki-laki dan 35 perempuan. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa selain yang tergabung dalam kloter 7, yang berjumlah 78 orang, kita juga memerhatkan dua jemaah calon haji dari Kabupaten Murung Raya yang tergabung dalam kloter 4. Jadi ikut dengan rekan-rekan kita dari kota Palangka Raya. Lebih lanjut, Pitrianul Pahriman menambahkan bahwa sebelum berangkat menuju embarkasi yang berada di Banjarmasin, terlebih dahulu para calon jemaah haji diberikan beberapa materi terkait tata cara pelaksanaan haji. Sehingga dengan adanya bekal materi tersebut, para calon jemaah haji nantinya bisa menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah dengan lancar tanpa ada kendala. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Silva TV . . . . Terima kasih.